Inilah hasil penanaman bibit mangga saya yang telah saya lakukan Dari bibit mangga kita yang sudah kita lakukan penanaman seperti ini Kita simpan dulu di tempat yang Jumpa lagi di channel youtube kami Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua Cara kita melakukan penanaman bibit mangga Yang dimana bibit mangga yang akan kita lakukan penanaman nantinya adalah Berasal dari bibit mangga yang tumbuh langsung di tanah Kemudian kita lakukan pencabutan Ini bisa kita lihat para sahabat dari bibit mangga yang baru saja saya lakukan pencabutan Dimana bibit mangga ini banyak tumbuh liar di kebun saya Lalu dari bibit-bibit mangga ini saya cabut Untuk saya lakukan pemindahan atau penanaman di polybag Dimana nanti apabila dari bibit mangga ini sudah tumbuh baik Nantinya saya akan lakukan penyambungan Sebelum saya memperlihatkan bagaimana cara kita melakukan penanaman dari bibit mangga Yang sudah kita lakukan pencabutan Terlebih dahulu saya akan perlihatkan bagaimana cara kita melakukan pencabutan pada bibit mangga Sehingga nanti apabila kita lakukan penanaman tidak mengalami kematian Baik ini saya akan berikan contoh kepada para sahabat Bagaimana cara kita melakukan pencabutan pada bibit mangga yang akan kita lakukan pemindahan nantinya Ini dari bibit mangga ini yang tumbuh liar di sekitaran kebun saya Caranya untuk kita lakukan pencabutan itu harus hati-hati Jangan sampai banyak akarnya yang putus Ini lagi satu saya perlihatkan Usahakan untuk kita lakukan pencabutan pada bibit mangga itu Kita lakukan pagi atau sore hari Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua Itulah tadi contoh cara kita melakukan pencabutan pada bibit mangga Yang akan kita lakukan pemindahan atau penanaman nantinya di polybag Agar tidak mengalami kematian Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan bagaimana cara kita melakukan penanaman dari bibit mangga Yang sudah kita lakukan pencabutan agar tidak mengalami kematian Namun sebelum saya memperlihatkan caranya Terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan Yang pertama disini kita siapkan tempat media penanaman Dimana untuk tempat media penanaman nantinya disini Saya menggunakan polybag ukuran 20 cm x 17 cm Kemudian yang berikutnya kita siapkan media tanam Dimana untuk media tanam disini saya gunakan campuran antara sekam padi lapuk dan tanah Ada pun untuk perbandingan yang saya gunakan disini yaitu Untuk sekam padi lapuk 2 dan tanah 1 Disini untuk tanah saya gunakan sedikit agar nanti dari media tanam yang saya gunakan ini Bersifat poros atau tidak mudah padat Kemudian yang berikutnya kita siapkan alat penyiram dan air Dimana nantinya air disini kita gunakan untuk menyiram setelah bibit kita sudah lakukan penanaman Dan disini untuk alat penyiram itu saya menggunakan gembor Namun bagi para sahabat apabila tidak memiliki gembor silahkan menggunakan alat penyiram yang lainnya Kemudian yang berikutnya kita siapkan gunting Dimana nantinya gunting disini kita gunakan untuk memotong sebagian dari daun bibit mangga kita Setelah kita lakukan penanaman Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua itulah tadi beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan bagaimana cara kita melakukan penanaman bibit mangga kita Yang sudah kita lakukan pencabutan agar nanti tidak mengalami kematian Langkah pertama kita siapkan tempat penanaman dari bibit mangga kita Ini saya akan lakukan pengisian media tanam dari polybag ini Usahakan untuk pengisian disini kita agak padat-padatkan Dan untuk pengisian disini jangan sampai penuh kita lakukan Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua inilah tempat media tanam bibit mangga saya Yang sudah saya siapkan kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan penanaman bibit mangga kita Agar nanti tumbuh dengan baik Caranya disini kita tinggal buat lubang galian kecil pada tempat penanaman Kemudian nantinya untuk penanaman yang kita lakukan itu pas batas tempat munculnya akar Jadi saya lakukan penanaman sampai disini Ini kita tanam seperti ini Usahakan untuk penanaman disini kita lakukan pada bibit mangga kita itu berdiri tegak Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua Inilah hasil penanaman bibit mangga saya yang telah saya lakukan Dan setelah kita lakukan penanaman seperti ini Langkah berikutnya adalah kita melakukan pemotongan sebagian dari daun-daun bibit mangga kita Hadapun tujuan kita melakukan pemotongan sebagian dari daun-daun bibit mangga kita adalah Yang pertama itu untuk mencegah penguapan yang tinggi pada bibit mangga yang kita sudah lakukan penanaman Kemudian yang kedua tujuan kita melakukan pemangkasan atau pemotongan daun sebagian adalah Agar nanti bisa merangsang cepatnya keluar tunas-tunas baru Ini saya akan perlihatkan cara kita melakukan pemotongan dari daun bibit mangga kita Dimana untuk pemotongan yang kita lakukan disini adalah sekitar seperdua bagian dari daun-daun bibit mangga kita Ini saya lakukan pemotongan seperti ini Ini bisa kita lihat para sahabat dari daun-daun bibit mangga saya disini sudah saya lakukan pemotongan Setelah kita melakukan pemotongan dari daun-daun bibit mangga kita Kemudian langkah berikutnya kita lakukan penyeraman Usahakan untuk penyeraman disini kita lakukan sampai benar basah dari media tanamnya Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua inilah hasil penanaman bibit mangga saya yang telah saya lakukan Kemudian langkah berikutnya dari bibit mangga kita yang sudah kita lakukan penanaman seperti ini Kita simpan dulu di tempat yang teduh Jangan dulu kita kasih kena sinar matahari langsung Dan untuk perawatan selanjutnya tinggal kita menjaga kondisi dari media tanam bibit mangga kita Jangan sampai mengalami kekeringan Karena apabila mengalami kekeringan nantinya untuk bibit mangga kita yang sudah kita lakukan penanaman Bisa mengalami kematian Untuk media tanam disini cukup kita jaga saja kelembapannya Jangan juga kita sering lakukan penyeraman apabila media tanam masih lembab Karena nantinya apabila kita sering lakukan penyeraman apabila media tanam masih lembab Nantinya untuk akar itu mudah mengalami pembusukan Sehingga nanti bisa menyebabkan kematian pada bibit mangga kita yang sudah kita lakukan penanaman Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua demikian apa yang sudah saya perlihatkan Cara kita melakukan penanaman bibit mangga yang dimana merupakan bibit mangga hasil pencabutan yang kita lakukan Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat Salam sukses selalu Salam pencinta tanaman buah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!